50 orang pekerja dilibatkan KPU Kabupaten Kudus dalam proses sortir dan pelipatan surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Proses sortir dan pelipatan dimulai Senin pagi dan ditargetkan selesai dalam 3 hari ke depan. Pekerja sortir lipat surat suara KPU Kudus yang mayoritas ibu rumah tangga mengaku senang diperbentukan untuk sortir surat suara. Selain dapat tambahan uang belanja, ibu juga bangga dapat terlibat dalam mensukseskan Pesta Demokrasi 2019. Jumlah surat suara DPD yang diterima KPU Kudus masih kurang dari yang ditetapkan. Dengan tambahan 2 persen jumlah surat suara yang seharusnya mencap 644 ribu lembar, KPU Kudus hanya menerima 641 ribu lembar. Kalau yang dikirim itu baru 641 ribu, 251 lembar, sementara kebutuhan kita adalah 644 ribu. Jadi sebenarnya masih kurang dari PPT 2 persen tiap TPS-nya. Proses sortir dan pelipatan yang dilakukan di gedung pertemuan KPU Kudus mendapat keawalan dan keamanan dari petugas kepolisian Polres Kudus. KPU juga masih belum merekap jumlah surat suara yang rusak untuk dilaporkan kepada KPU Pusat. Henry Agusta melaporkan untuk NET.